Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Senang sekali kita dapat kembali mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini Saudara-saudaraku kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Dan kita boleh sungguh-sungguh meresponinya Mari saudara-saudaraku saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam hidup kami seperti di surga Kami selalu bersyukur ya Bapak hari ini kami kembali dapat merenungkan kebenaranmu Urapi setiap kami, ajar kami sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan Kami bersyukur, kami percaya Tuhan menyertai kami Tuhan yang menolong kami sehingga kami sungguh-sungguh hidup seturut kehendak Allah Terima kasih Bapak ini doa kami syukur kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini Yang tertulis di dalam Amos 8 ayat 11 sampai dengan 14 Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Lapar akan firman Allah Nah saudara-saudaraku kita boleh membaca Alkitab kita pada hari ini di dalam Amos 8 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12 Lapar dan haus Sesungguhnya waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur Untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya Amin Nah saudara-saudaraku yang terjadi oleh Tuhan kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan pada hari ini Nabi Amos menubuatkan bahwa di masa-masa akhir zaman akan terjadi kelaparan yang hebat Yang melanda umat manusia Namun kelaparan yang dimaksud Allah bukanlah secara fisik karena kekurangan makanan Melainkan lapar secara rohani Yaitu lapar akan firman Allah Saudara-saudaraku mengapa ini terjadi? Sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng Kita dapat membacanya di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 Saudara-saudaraku banyak orang akan memilih mengejar perkara-perkara dunia Sehingga mereka akan mengabaikan perkara-perkara rohani Makanan adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia Tidak seorang pun dapat bertahan hidup jika tidak mengkonsumsi makanan secara teratur setiap hari Mari kita bayangkan jika tubuh jasmani kita kekurangan makanan Pasti di kesehatan tubuh kita akan terganggu Mudah sekali terserang berbagai penyakit dan pertumbuhan fisik pun tidak akan maksimal Bahkan bisa berakibat kepada kematian Demikian halnya dengan tubuh rohani kita juga Akan membutuhkan makanan rohani yang sehat supaya kita dapat bertumbuh Jika kita kekurangan makanan rohani kita pun akan mengalami lapar rohani Dan hari ini bila dibiarkan secara terus menerus kita akan mengalami kematian rohani Dan ini akan membawa dampak yang bersifat kekal yaitu mengalami kebinasaan kekal Nah saudara-saudaraku disini Kita boleh melihat bagaimana orang merasa tidak akan butuh lagi firman Allah Orang tidak lagi merasa lapar dan haus akan firman Allah Ataupun seseorang akan terjebak di dalam firman Tuhan yang semu Yang sebenarnya bukan firman Allah Tetapi dianggap sebagai firman Allah karena memuaskan kepentingan dan kebutuhan pribadinya Nah saudaraku jika saat ini kita mulai kehilangan rasa haus dan lapar kepada firman Allah Kita kehilangan nafsu untuk makan makanan rohani Kita kehilangan selera untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan Maka berhati-hatilah Kita mengerti bahwa yang dimaksud dengan lapar dan haus akan firman Allah Bukan hanya keinginan yang kuat untuk mendengar atau belajar firman Tuhan saja Tetapi kita punya komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupan Sehingga kita dapat memiliki keberadaan ataupun kondisi yang membuat kita berkenan kepada Allah Bapak di surga Saudara-saudaraku kondisi dan keberadaan inilah yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia Orang yang rindu melakukan kehendak Allah dan pasti Allah akan memuaskan kita Saudara-saudaraku Tuhan Yesus adalah model manusia yang seantara hidupnya hanya melakukan kehendak Bapaknya yang di surga Dengan demikian, saudara-saudaraku di zaman yang sebaik berlimpah informasi Marilah kita tetap tidak henti-hentinya meminta hikmat Tuhan Agar kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam firman Allah Sebab segala sesuatu ada waktunya Selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita pergunakan sebaik mungkin Untuk mengkonsumsi makanan rohani Sebanyak-banyaknya supaya kita kuat Amin Demikianlah saudara-saudaraku rendungan firman Tuhan pada hari ini Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa Kami bersyukur buat firmanmu yang sudah kami dengar ya Bapak Urapi setiap kami lebih lagi Kami memiliki hati yang lemah lembut dan taat untuk mendengar dan melakukan firman Kami percaya roh kudus yang mengajar kami Yang membimbing kami Sehingga kami semua dapat sungguh-sungguh memahami Terima kasih Bapak, ini doa kami, syukur kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikianlah saudara-saudaraku firman Tuhan pada hari ini Kita akui, kita dengarkan dan kita perhatikan sungguh-sungguh firman Allah Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya